Sahabat-sahabat mengajar, beberapa waktu yang lalu ada informasi mengenai aplikasi MyASN di mana setiap ASN diminta untuk melakukan verifikasi nomor induk kependudukan atau NIK bagaimana kita melakukan verifikasi NIK pada aplikasi MyASN pastikan simak tutorial ini sampai selesai ini adalah surat dinas yang memberikan informasi kepada kita untuk melakukan verifikasi NIK dengan NIK ASN pada layanan MyASN surat ini didasarkan pada surat edaran Kepala Badan Kepegawian Negara nomor 2 tahun 2024 tentang verifikasi nomor induk kependudukan dengan nomor induk pegawai aparatur sipil negara di mana melalui surat ini kita diminta untuk melakukan verifikasi jadi setiap pegawai ASN diminta untuk melakukan verifikasi NIK dengan nomor induk pegawai aparatur sipil negara pada layanan MyASN surat ini dilampiri dengan panduan panduan penggunaan layanan MyASN bagaimana kita melakukan verifikasi data NIK dengan NIK ASN melalui aplikasi MyASN di panduan ini kalau kita cermati kita diminta masuk melalui halaman MyASN ASN ya melalui link MyASN.bkn.go.id seperti yang ditunjukkan pada layar kemudian kita nanti diminta masuk ke menu riwayat ubah profil begitu sampai pada saatnya nanti kita menemukan bagian data pendukung berupa NIK dan nomor KK nah oleh karena itu pastikan disiapkan dulu kartu KK untuk melakukan verifikasi NIK di aplikasi MyASN baik langsung saja kita masuk ke aplikasi MyASN ya silahkan masuk menggunakan browser seperti biasa kita login ke MyASN jika sudah tampil seperti yang ditunjukkan pada layar kita bisa memilih menu ubah profil bisa juga riwayat ubah profil prinsipnya sama silahkan klik ubah profil atau bisa juga riwayat ubah profil ini kita klik nantinya akan ditampilkan data kita ya informasi utama mengenai diri kita begitu langsung saja di scroll ya di scroll ke bagian bawah sampai dengan ketemu fitur verifikasi NIK nah ini adalah fitur verifikasi NIK ya disini ada tombol verifikasi NIK dan di sebelah kirinya ditunjukkan NIK kita maupun nomor KK nah sampai tahap ini pastikan dulu NIK dan nomor KK ini sudah sesuai jika sudah nanti kita tinggal klik tombol warna biru yang bertuliskan verifikasi NIK pastikan dulu nomor induk kependudukan kita ini sudah benar begitu juga dengan nomor KK ya silahkan di cek dulu dengan dokumen kartu keluarga kita baik sekali lagi pastikan NIK dan nomor KK yang tertera disitu sudah benar jika belum maka pada nomor KK ini bisa kita sesuaikan ya ini bisa di del bisa kita ketik ulang jika sudah tinggal kita klik tombol verifikasi NIK jika muncul seperti ini maka kita klik tombol iya jika memang data yang dihitung itu sudah benar ini tanda jika NIK kita sudah terverifikasi ya kalau tadi ada tombol kotak biru sekarang sudah menjadi centang warna biru juga ada icon di centang dan ada keterangan NIK terverifikasi begitu dalam hal ini berarti proses verifikasi NIK sudah selesai kita lakukan nah jika eh yang kita dapatkan di layar pertama ya nanti kita berbeda dengan yang kami sebutkan tadi nah kita bisa mengacu kepanduan yang diberikan begitu ya tadi kalau sudah berhasil seperti itu tapi kalau NIK atau nomor KK kita tidak terdaftar atau terdeteksi tidak sesuai dengan di jenduk capil maka akan muncul data Anda tidak sesuai seperti itu ya seperti ini tampilannya tuh tutorial untuk kali ini semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati